Hai guys ini reptil juga guys tapi ini ular lariangon ya guys ular kecil yang paling ramah kita coba kita bersihin juga guys dia keluar up ini dia guys oke pegangnya juga sama ini ini enggak boleh kuat-kuat karena dia akan stres juga guys kalau dipegang buat buat ini makanannya cicak kodok ya guys dan hewan-hewan kecil seperti itu kadang kecil gitu tadi malem aku kasih cicak besar guys tuh tuh cantik banget ya guys kalian kalau mau cinta emak mau pecinta reptil pemula pelihara ular ini cocok banget guys karena ular ini enggak terlalu agresif dan enggak gigit ular yang paling ramah nih hmm perutnya gede banget guys tuh gendut kita lihat lagi terancam dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap guys Wow tuh udah mau begitu Kenapa stres ini guys jadi kita nggak boleh lama-lama pegangnya nanti dia stres mabuk makan soalnya sekarang dia tuh lagi lahap-lahapnya saya makan guys tuh ini masih kecil ya guys ini masih anak-lahan cuman ular lariang ini paling nggak akan besar banget guys dia paling besar-besar segera jempol guys jarang itu juga sampai sebesar itu rata-rata yang saya temuin di hutan-hutan itu masih kecil-kecil banget guys wuuh cantik sekali jadi Oh ini juga guys ketika kita mainan reptil kita tuh memang bener-bener harus mencari yaitu kenyamanannya atau kepercayaannya finding choice jadi dia dan sampai dia enggak percaya atau penjangan sampai dia takut karena sejenak-jenaknya ular kalau dia takut pasti gigit guys apalagi dia yang berontak gitu guys cantik sekali tuh guys warnanya bagus guys batiknya Oh dan matanya itu nonggul Oke deh kita langsung bersihin dulu wadahnya dan saya tuh minim banget lagi pelihara ular ini wadahnya tuh ini betul aku ya Allah nggak ada akwarium jadi buat kalian yang mau donasi akwarium boleh ya guys akwarium tidak terpakai begitu guys dia udah diam aja artinya ular ini nyaman dan nggak ngerasa terancam tuh memang mainan reptil ke sesama mahluk hidup itu kita harus membunuhkan itu yang namanya membangun kepercayaan sama yang lainnya guys ya sehingga dia tidak berontak oke guys sekarang kita mau masukin lagi ke botolnya